Bab 236 Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yu Etian. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa waktu lalu, Zhang Hua Fang mendengar tentang pembongkaran di kampung halamannya. Ketika Zhang Hua Fang mendengar berita itu, dia berlari kembali untuk memperjuangkan kepentingan untuk pertama kalinya. Dia telah berada di kampung halamannya selama beberapa waktu. Sekarang saya tiba-tiba menelpon Sunan dan memintanya untuk kembali bersama Yang Suan besok pagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Pasangan itu berkendara ke pedesaan keesokan paginya. Itu adalah sebuah desa sekitar 4 jam jauhnya dari kota. Yang Suan mengemudi di jalan dan Sunan duduk di kursi penumpang. Jalannya terpencil, tetapi pemandangan di sepanjang jalan bagus. Sunan dengan senang hati mengobrol dengan Yang Suan tentang masa kecilnya dan berkata dia sudah lama tidak kembali. Ada apa denganmu? Mengapa kamu linglung? Apa yang ada di pikiranmu? Sunan tiba-tiba melihat Yang Suan dengan wajah penuh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Yah, akhir-akhir ini pekerjaanku sangat merepotkan. Yang Suan menjawab dengan santai. Pikirannya penuh dengan pembuatan pedang. Sekarang bahan-bahannya sudah lengkap, tetapi kita harus mencari tempat dengan aura yang kuat untuk memurnikan besi olahan dingin. Namun, tempat surga ini tidak mudah ditemukan. Ilmu pedang Skylark dan Begonia telah terhenti di titik terobosan tahap pertama. Sangat mendesak untuk menempa dua pedang yang tak tertandingi bagi mereka sesegera mungkin. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak sakit kepala saat menyetir taksi? Sunan sedikit tidak senang dan berkata, Kurasa kamu hanya tidak ingin kembali ke pedesaan bersamaku. Yah, kamu benar. Yang Suan berkata sambil tersenyum, Ibumu selalu tidak senang padaku. Aku harus dimarahi setiap kali melihatnya. Sunan merasa sedikit bersalah ketika mendengar ini. Zhang Hua Fang telah memarahi Yang Suan selama lebih dari dua tahun sejak dia menikah, dan kadang-kadang bahkan memulainya, yang benar-benar membuatnya menderita banyak keluhan. Haruskah aku meminta maaf padamu atas ibuku? Sunan berbisik, sikap ibuku terhadapmu benar-benar keterlaluan, tetapi bagaimanapun juga dia ibuku. Jangan khawatir. Haha, itulah yang kukatakan. Yang Suan tertawa, itu ibu mertuaku. Wajar jika ibu mertuanya memarahi menantu laki-lakinya. Sunan menatap Yang Suan sambil tertawa dan terharu. Melalui masa kontak ini, dia tahu bahwa Yang Suan bukanlah seorang pengecut. Alasan mengapa aku menanggung pelecehan ibu terhadapnya sebenarnya adalah untuk diriku sendiri. Mobil melaju di sepanjang jalan raya pegunungan yang berkelok-kelok menuju lereng bukit. Sunan tiba-tiba menunjuk ke jalan di luar jendela, lihat, desa di bawah adalah kampung halamanku. Yang Suan menoleh dan melihat sungai yang berkelok-kelok di kaki gunung, di samping sebuah desa kecil. Berdecit. Tiba-tiba, Yang Suan membuka pintu dan berlari keluar. Dia berdiri di pinggir jalan dan menatap desa pegunungan kecil di bawah. Apa yang kau lakukan? Sunan juga turun dan mengikutinya, bertanya-tanya. Tunggu sebentar dan jangan bicara. Yang Suan menatap desa pegunungan kecil di kaki gunung tanpa mengalihkan pandangannya. Kedua matanya tiba-tiba memancarkan sedikit kegembiraan. Desa pegunungan kecil itu dekat dengan pegunungan dan sungai. Ada dua gunung di sekitarnya, dikelilingi oleh awan. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa ada bau putih susu bening yang menyelimuti desa pegunungan kecil itu. Menantu perempuan, kampung halamanmu benar-benar hebat. Yang Suan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Sungguh sepatu besi yang rusak. Tidak ada tempat untuk menemukannya. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Itu adalah tanah harta karun dengan aura yang melimpah. Ini, um, pemandangannya benar-benar bagus. Sunan menjawab dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana sebuah desa pegunungan kecil bisa membuat Yang Suan bersemangat seperti ini. Cepat, masuk ke mobil. Yang Suan tidak sabar untuk menyeret Sunan ke dalam mobil dan memacu kendaraannya ke jalan raya dengan kaki menginjak pedal gas. Dalam perjalanan, Yang Suan mengeluarkan ponselnya dan mengirim koordinat kepada Zheng Tianqi, memintanya untuk mengangkut 100 ribu ton besi olahan dingin ke sini, dan segera mengisolasi daerah ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk dan tinggal. Meskipun Zheng Tianqi memiliki kekuasaan tertinggi, hal kecil ini hanyalah kata-katanya. Namun, ia harus mematuhi hukum dan peraturan dalam keadaan yang tidak khusus. Ia menjawab bahwa jika seseorang tinggal, ia ingin mencari pemilik tanah untuk bernegosiasi sesuai dengan prosedur. Yang Suan tidak mempermalukan satu sama lain. Ia mengirim pesan kepada Liu dan memintanya untuk memeriksa situasi desa. Hasilnya, Yang Suan terkejut dengan balasan Liu. Kepemilikan tanah di desa ini adalah grup Tian Cheng. Liu mengatakan bahwa lima tahun lalu, perusahaan telah berencana untuk mengembangkan tempat wisata di sini. Perjanjian telah ditanda tangani dan uang pembongkaran diberikan dari pintu ke pintu. Namun kemudian, karena berbagai alasan, perusahaan tersebut menghentikan proyek tersebut. Masalah ini tidak akan diselesaikan, tetapi menurut hukum, kepemilikan hak guna lahan masih milik Tian Cheng Group. Anda dapat mengambilnya kembali kapan saja Anda mau. Hal ini membuat Yang Suan sangat gembira. Dengan cara ini, ia telah menghemat banyak masalah. Ia segera meminta Liu untuk menghubungi pihak sana dan mengatakan bahwa Tian Cheng Group akan mendapatkan kembali hak guna lahan tersebut hari ini. Namun, mengingat beberapa tanaman penduduk desa masih berada di ladang, mereka dapat diberi kompensasi yang sesuai untuk pembongkaran kedua. Berdasarkan instruksi Yang Suan, Liu menghubungi desa dan menjelaskan bahwa ia akan mengirim seseorang untuk memulihkan hak guna lahan desa hari ini dan memberikan kompensasi yang sesuai untuk pembongkaran kedua. Kemudian Yang Suan mengirim pesan kepada Zheng Tianqi, mengatakan bahwa segala sesuatunya telah dilakukan di sini. Ia memintanya untuk memobilisasi pasukan di sini sesegera mungkin untuk memblokir daerah tersebut dan 100 ribu ton besi olahan dingin segera diangkut dengan pesawat angkut. Setelah desa menerima berita tersebut, semua penduduk desa segera berkumpul di alun-alun di ujung timur desa, meneriakkan tentang uang pembongkaran. Untuk memperjuangkan lebih banyak keuntungan bagi diri mereka sendiri, penduduk desa dapat digambarkan sebagai delapan dewa yang menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan kekuatan sihir mereka. Ia duduk di tanah, menepuk dadanya, melolong dan menangis, berguling-guling di tanah, menepuk telapak tangannya, melompat dan memarahi ibunya, dan beberapa meludah. Seluruh alun-alun menjadi kacau. Zhang Hua Fang, yang selalu terkenal karena kelicikannya, merasa sangat tersanjung saat ini. Wang Bing, bibiku melihatmu tumbuh dewasa. Lihat tanah ini, jangan bicara tentang hal-hal ini padaku. Wang Bingzi berkata dengan marah, tanahmu dijual kepada keluargaku saat itu. Tidak ingin mengambilnya kembali sekarang. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengatakan itu rusak. Itu ditulis dengan warna putih dan hitam. Ibu Wang Bing, Zhang Chunju, juga memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, itulah sekarang tanah ini milik keluargaku. Jangan lakukan ini. Zhang Hua Fang ingin menangis tanpa air mata, dan bahkan ususnya membiru karena penyesalan. Sepuluh tahun yang lalu, dia menjual tanah itu kepada Wang Bingzia. Saat itu, dia tidak ingin kembali ke desa. Lebih baik menjual sejumlah uang jika dia menyimpan tanah itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kamu akan menghancurkannya sepuluh tahun kemudian, dan tanah itu akan langsung berharga. Dia ingin membeli tanah yang telah dia jual dari rumah Wang Bing dengan harga asli, tetapi dia ditolak. Ketika dia pertama kali kembali, dia juga bermain air, tetapi Zhang Chunju bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia tidak masuk akal. Dia harus menerima nasihat dan memohon dengan wajah malu-malu. Kami dapat menjual tanah itu lagi kepadamu, tetapi aku masih memiliki syarat itu. Wang Bing menundukkan biji melon dan berkata dengan nada menghina, biarkan Sunan meminta maaf kepadaku dan Yang Suan, si anjing, biarkan dia berlutut dan bersujud di hadapanku. Mungkin aku bisa memikirkannya. Terakhir kali ibu dan anak mereka pergi ke kota, mereka dipermalukan oleh Yang Suan, yang telah menancap di hati mereka. Zhang Hua Fang buru-buru berkata, tidak masalah. Jangan khawatir, aku telah membiarkan mereka datang. Aku diperkirakan akan tiba sebentar lagi. Aku akan membiarkan Yang Suan berlutut dan meminta maaf padamu saat itu. Ibu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Sunan tiba-tiba mendorongmu dari kerumunan. Gadis mati, cepatlah kesini dan minta maaf pada Wang Bing dan bibi keduamu. Zhang Hua Fang marah ketika melihat Sunan dan buru-buru menyeretnya ke depan. Sunan tampak bingung, mengapa aku harus minta maaf? Mengapa? Wang Bing mendengus dingin, bukankah kamu menarik terakhir kali? Kamu terus mematahkan sapi. Sekarang berlututlah dan segera minta maaf padaku. Sunan mengerutkan kening dan berkata, Wang Bing, jangan bicara omong kosong di sini. Kami tidak melakukan apapun terakhir kali, hanya tidak meminjamkanmu uang. Mengapa kami harus meminta maaf? Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu meminta maaf atau tidak? Zhang Chunju dengan marah berkata, jika kamu tidak meminta maaf, kamu tidak ingin mengambil kembali satu sentimeter pun dari tanah itu. Zhang Hua Fang sedang terburu-buru dan meraih lengan Sunan, gadis mati, jangan minta maaf. Ibu, Sunan merasa sangat dirugikan. Tidak hanya meminta maaf, tetapi juga meminta maaf dengan berlutut. Wang Bing menambahkan selanjutnya. Zhang Hua Fang segera tersenyum dan berkata, minta maaf saja. Sunan sudah besar. Berlutut saja dan lupakan saja. Semua orang adalah saudara. Kalau tidak berlutut, jangan bicara. Wang Bing sama sekali menolak untuk mengalah. Zhang Hua Fang langsung merasa malu. Meskipun minatnya membutakan dan tidak masalah jika Sunan disakiti, dia benar-benar membuat Sunan berlutut di depan begitu banyak orang. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Menantu perempuan, apa yang terjadi? Pada saat ini, Yang Suan juga memarkir mobilnya dan datang. Anjing, kemarilah. Ketika Zhang Hua Fang melihat Yang Suan, dia menjadi bersemangat dan dengan cepat menyanjung Zhang Chunju dan Wang Bing sambil tersenyum. Aku akan membiarkan Yang Suan berlutut dan meminta maaf padamu, tidak peduli bagaimana caranya. Sambil berbicara, dia mendorong Yang Suan ke depan dan berkata dengan keras, jangan berlutut dan meminta maaf kepada Wang Bing dan adikku. Ketika Wang Bing melihat Yang Suan, dia marah ketika mengingat apa yang terjadi hari itu. Dia memarahi, dasar anjing, bukankah kau yang merusaknya terakhir kali? Aku katakan padamu, rumahku akan segera dirobohkan. Aku akan menjadi multijutawan di masa depan. Kau tidak pantas menyebut sepatu kepadaku di masa depan. Zhang Chunju juga berkata, yaitu, bagaimana kau mempermalukanku terakhir kali. Kau lebih suka belajar untuk gadis Li Yun yang sudah meninggal daripada mencari pekerjaan untuk anakku. Kau juga membawa keluarga Li Yun dan mengatur rumah untuk orang-orang. Ketika kau memikirkannya, kau marah. Kau tidak pernah berharap Feng Shui akan bergiliran. Dalam waktu singkat, komisaris Tian Cheng Group akan datang. Dengan jumlah tanah di keluarga ku, kamu harus membayar setidaknya puluhan juta. Tunggu saja kecemburuannya. Apa? Kamu memberi Li Yun uang untuk belajar. Ketika Zhang Hua Fang mendengar ini, dia sangat marah dan berdiri. Kamu makan di dalam dan di luar, cepat kembali dan cari Li Yun untuk mendapatkan uangnya kembali. Kalau tidak kamu tidak akan ingin memiliki kehidupan yang baik. Yang Xuan bingung, tetapi dia menebak masalahnya dari pembicaraan orang-orang di dekatnya. Pembayaran pembongkaran. Yang Xuan mencibir, tanahmu dijual ke Tian Cheng Group 10 tahun yang lalu. Uang pembongkaran telah diberikan kepadamu. Sekarang Tian Cheng Group ingin mengambil kembali tanahnya. Dari mana kamu mendapatkan uang pembongkaran? Kamu tahu omong kosong. Wang Bing berkata dengan marah, Presiden Liu baru saja memberi tahu kita. Dia mengirim seorang komisaris untuk menangani masalah ini. Diperkirakan sekarang sudah di jalan. Sebentar lagi, aku akan menjadi multijutawan. Kamu tidak pantas menyeka pantatku. Setelah itu, dia bersenandung dingin dan mengumumkan dengan keras kepada orang-orang. Semuanya baik-baik saja. Aku akan datang ke rumahku untuk makan malam nanti. Aku akan mengadakan jamuan besar untuk menyambut komisaris pembongkaran Tian Cheng Group. Baiklah, mari kita semua membantu. Kita bisa melakukan apapun yang kita butuhkan. Sekelompok orang setuju satu demi satu. Keluarga Wang Bing memiliki tanah terluas di desa. Tak lama lagi, keluarga mereka akan menjadi orang kaya, dan semua orang menyanjung mereka. Selain itu, komisaris yang dikirim oleh Grup Tian Cheng memegang kekuasaan atas dana pembongkaran. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati komisaris dan mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ya, ya, dan aku, Zhang Hua Fang dengan berani melangkah maju dan menyanjung, katakan apa yang kamu inginkan. Aku bisa pergi ke dapur untuk membantu memasak sesuatu. Komisaris Grup Tian Cheng ada di sini. Kita tidak bisa mengabaikan orang lain. Siapa yang bersamamu? Wang Bing melambaikan tangan dengan tidak sabar dan berkata, hari ini, seluruh desa dapat berpartisipasi dalam perjamuan ini, tetapi keluargamu tidak dapat berpartisipasi. Tenang saja, ya, memalukan. Aku belum pernah melihat pria yang kurang ajar seperti itu. Dia menjual tanahnya kepada orang lain. Sekarang dia baik dan ingin kembali. Tidak tahu malu. Semua orang juga bertanggung jawab atas Zhang Hua Fang, tetapi air liurnya hampir menenggelamkannya. Kembali ke rumah lama, Zhang Hua Fang menghentakkan kakinya dengan marah. Dia melampiaskan semua amarahnya pada Yang Suan, dasar pecundang, semua ini gara-gara anjingmu. Sekarang, aku akan kehilangan setidaknya jutaan. Maukah kau memberiku uangnya? Bu, bagaimana bisa kau menyalahkan Yang Suan untuk ini? Sunan tidak bisa melihatnya dan berkata, kau sendiri yang menjual tanah itu pada awalnya. Sekarang kau akan menghancurkannya. Kau ingin membelinya kembali dengan harga semula. Itu mungkin. Ada apa dengan Buan Yang Suan? Dengan siapa kau berbicara? Kau gadis yang sudah mati. Bagaimana mungkin aku melahirkan gadis sepertimu? Zhang Hua Fang sekarang seperti anjing gila, menangkap siapa yang menggigit siapa. Dan kau, jika kau tidak menyinggung Wang Bing terakhir kali, dapatkah kau melakukannya hari ini? Itu jutaan. Zhang Hua Fang memukul dada dan kakinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak mau. Tiba-tiba, dia berkata dengan marah, tidak, ini tidak bisa dilakukan. Kalian berdua pergi ke rumah Wang Bing bersamaku untuk meminta maaf. Kemudian dia menunjuk Yang Suan dan berkata, dengan marah, dengarkan aku, dasar anjing. Berlututlah dan bersujutlah kepada orang lain nanti sampai mereka memaafkanmu. Setelah itu, dia menyeret Sunan dan Yang Suan keluar dengan marah. Halaman keluarga Wang Bing ramai, membunuh domba, dan sekelompok orang sibuk. Zhang Hua Fang dengan paksa menyeret Sunan dan Yang Suan masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Seperti tuan tanah yang kaya, Wang Bing bersandar malas di kursinya dan berkata dengan nada menghina, bukankah kamu mengatakan siapapun bisa datang, hanya keluargamu. Keluar dari sini, Wang Bing, tolong tenanglah. Aku membawa mereka untuk meminta maaf padamu. Zhang Hua Fang tersenyum dan berkata, baru saja aku memberi mereka pelajaran untukmu. Sekarang aku akan membawa mereka untuk meminta maaf padamu. Biarkan Yang Suan berlutut di hadapanmu dan bersujud padamu. Ketika kamu sudah puas, biarkan dia berdiri. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Siapa yang ingin dia bersujud? Wang Bing sekarang mabuk dengan mimpinya menjadi seorang multijutawan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Menunjuk hidung Zhang Hua Fang, dia mencibir, aku akan memberimu tiga kata. Tidak mungkin, kamu bilang kamu orang yang sangat besar. Mengapa kamu begitu kekanak-kanakan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan cukup bodoh untuk mengembalikan tanah itu kepadamu dengan harga semula? Sejujurnya, aku hanya bersenang-senang sedikit. Jangan bersujud padaku. Bahkan jika kamu mati di hadapanku, itu bukan urusanku. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Ketika Zhang Hua Fang mendengar ini, meskipun dia terlalu marah, dia masih dengan berani berkata, mari kita makan malam bersama. Hahaha, Zhang Hua Fang, kamu sangat naif. Zhang Chunju mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Ketika Komisaris Druptian Cheng datang, kamu ingin dekat dengan orang-orang. Cepat keluar, jangan menatapmu seperti itu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menemui Komisaris Druptian Cheng? Kalimat ini membuat Zhang Hua Fang tercekat. Dia benar-benar berencana untuk berpikir hati-hati ketika dia melihat Komisaris yang dikirim oleh Druptian Cheng, tetapi Wang Bing melihatnya. Wang Bing, jangan pergi terlalu jauh. Zhang Hua Fang akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengeluarkan keterampilan rumah tangganya, melambaikan tangannya dan berteriak, jika kamu tidak mengembalikan tanah itu kepadaku, aku akan tinggal di sini hari ini. Ketika Komisaris datang, kamu tidak dapat mengadakan perjamuan. Ini masalah besar bahwa setiap orang tidak akan memiliki kehidupan yang baik bersama. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan menginjak kursi dengan keras untuk membuat gerakan cinta. Zhang Hua Fang, jangan pergi terlalu jauh. Zhang Chunju merasa sedikit bingung ketika dia melihat postur pihak lain. Zhang Hua Fang membuat cipratan. Itu benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Jika Komisaris Grup Tian Cheng datang nanti, Zhang Hua Fang harus mengacaukan situasi. Aku sudah keterlaluan. Ada apa? Kalau ibu tidak memberiku kehidupan yang baik, aku juga tidak akan membiarkan ibu hidup dengan baik. Zhang Hua Fang menjerit, Ibu, biar aku yang mengurusnya. Wang Bing perlahan berdiri dari kursinya, melingkarkan kedua tangannya di dada, menyipitkan mata ke arah Zhang Hua Fang dan berkata dengan nada menghina, aku akan memberimu kesempatan sekarang dan segera keluar. Oh, siapa yang kau ancam? Zhang Hua Fang sama sekali tidak takut dan berkata dengan suara melengking, aku tidak akan kesini hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tidak beranikah kau mengukulku? Beranikah kau menyentuhku dan lihat apakah aku berani memerasmu? Sambil berbicara, dia berinisiatif mendekatkan kepalanya ke arahnya, menunjuk wajahnya dan berkata, Ayo, ayo, pukul di sini. Pop, sebelum suaranya jatuh, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Zhang Hua Fang. Ah, bunuh. Zhang Hua Fang tidak pernah menyangka bahwa Wang Bing berani melakukannya. Seluruh tubuh lelaki itu berguling ke tanah, berteriak dan mengeluarkan ponselnya, bunuh seseorang. Jika kau tidak mengembalikan tanah itu kepadaku, aku akan melapor kepada petugas. Meskipun tamparan itu menyakitkan, Zhang Hua Fang sangat gembira dan mengira ia telah menangkap kelemahan pihak lain. Penduduk desa berbeda dengan penduduk kota. Mereka tidak tahu banyak tentang hukum. Selama mereka menyebutkan kata, melaporkan kepada petugas, kebanyakan orang takut. Koran, kau melapor sekarang. Apakah kau perlu aku menelponmu? Wang Bing sama sekali tidak takut. Ia memeluk tangannya dan mendengus dingin. Zhang Hua Fang, katakan kau idiot. Kau tidak mengakuinya. Apakah kau tahu bentuknya sekarang? Aku akan menjadi multijutawan nanti. Jangan bilang menamparmu di wajah. Bahkan jika aku membunuhmu, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan beberapa juta dolar. Sambil berbicara, dia berkata kepada beberapa gangster di desa, siapa di antara kalian yang bisa membantuku menghabisi wanita ini? Tunggu sebentar dan tunggu dana pembongkaran turun. Kalian akan baik-baik saja. Dalam konsep mereka tentang penduduk desa di sini, selama mereka punya uang, tampaknya tidak ada ketidakadilan. Setelah beberapa saat, Wang Bingke memiliki puluhan juta, Taipan. Beberapa gangster turun dan berdiri bersama dan berkata dengan keras kepada Zhang Hua Fang, kamu yang minta, saudara-saudara, sia-siakan dia. Wang Bing memberi mereka dukungan. Mereka penuh percaya diri. Mereka mengambil senjata pembunuh dan maju ke arah Zhang Hua Fang selangkah demi selangkah. Zhang Hua Fang ketakutan. Apa yang dikatakan Wang Bing tadi juga menyadarkannya. Sekarang Wang Bing bukanlah Wang Bing yang dulu. Dia akan memiliki puluhan juta orang kaya. Bahkan jika dia memutilasinya, tidak akan ada yang salah. Kamu, jangan datang ke sini, aku tidak menginginkannya. Zhang Hua Fang dengan cepat bangkit dari tanah dan mundur. Sekarang aku tahu untuk tidak melakukannya. Wang Bing mendengus dingin, sudah terlambat. Ayo, potong lengan jalan itu dulu. Dalam konsep Wang Bing, uang dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hal yang sama berlaku bagi para gangster itu yang mendekati Zhang Hua Fang selangkah demi selangkah. Berhenti, Sunan bergegas maju, melindungi Zhang Hua Fang di belakangnya dan berkata dengan keras, memukul orang berarti masuk penjara. Masuk penjara. Wang Bing tertawa, saya punya banyak uang sekarang. Jangan sebut-sebut tentang pemusnahan orang. Bahkan jika saya membunuh orang, itu akan menghabiskan jutaan dolar. Kalian harus mengurusnya. Oke, saudara-saudara, siapapun yang berhenti hari ini akan menghabiskan lebih banyak uang bersama. Pada saat ini, para prajurit raja telah sepenuhnya melayang, dengan postur dewa menghalangi dan membunuh dewa dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Sayang sekali gadis secantik itu lumpuh. Lebih baik biarkan saudara-saudara bersenang-senang dulu. Saudara Wang, bisakah kamu memutuskan ini? Beberapa pengganggu bahkan memiliki mata hijau ketika mereka melihat kecantikan Sunan. Wang Bing mencibir, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku di belakang panggungmu. Aku punya banyak uang. Mendengar pidato itu, beberapa pengganggu menunjukkan cahaya binatang buas di mata mereka, mengjilat bibir mereka dan perlahan mendekati Sunan. Jangan datang ke sini, kamu melanggar hukum. Sunan ketakutan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang-orang ini buta secara hukum. Melanggar hukum. Hei hei, aku punya banyak uang. Wang Bing mengulangi mantra yang baru saja dibentuknya. Sunan, aku akan memberimu satu kata. Jika kamu punya uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu lakukan, cepatlah. Meskipun Sunan adalah sepupu Wang Bing, cucunya tidak pernah menjadi apa-apa. Sulit baginya untuk memulai, tetapi itu tidak menghalanginya untuk menikmati matanya. Beberapa gangster semakin dekat dan dekat. Sunan ingin lari, namun jalan belakang diblokir oleh penduduk desa lainnya, sehingga air mata pun mengalir. Aku juga akan berjanji padamu. Jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar dari samping. Yang Suan meletakkan kedua tangannya di dada dan melihat deskripsi Wang Bing yang samar-samar dan menulis, Jika kamu tidak memiliki sedikit hubungan kekerabatan dengan Sunan, aku dapat menjamin bahwa kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut sekarang. Sial, aku hampir lupa, dan kamu anjing. Melihat Yang Suan marah, Wang Bing berkata dengan marah, patah dulu kedua kaki bajingan ini. Setelah itu, dia berkata dengan keras kepada Yang Suan, Anjing, apakah kamu tidak mematahkannya? Biarkan aku melihat yang lain. Aku katakan kepadamu, kamu tidak berharga di depan uang. Kemudian dia melambaikan tangannya yang besar, berikan padaku. Yang Suan, pergilah. Sunan bergegas. Meskipun dia tahu Yang Suan bertarung dengan buruk, dia tidak dapat membawa begitu banyak orang. Zhang Hua Fang berteriak, Ya, pukul saja dia. Dia melakukan semuanya sebelumnya. Putriku juga terpesona olehnya. Itu bukan urusan kita. Diam. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu butuh perintahmu? Wang Bing dengan marah memarahi Zhang Hua Fang, kamu tidak ingin melempar pot. Tidak seorang pun dari kalian dapat berlari hari ini. Tunggu sampai aku selesai membersihkan anjing dan barang-barang lainnya, dan kemudian uruslah jalangmu perlahan-lahan. Apa yang kamu tunggu? Patahkan kaki anjing yang patah ini. Beberapa gangster tampak ganas dan berjalan menuju Yang Suan selangkah demi selangkah. Tunggu, Wang Bing tiba-tiba teringat sesuatu dan mempermainkan Yang Suan. Selamat, aku berubah pikiran lagi. Beri kamu kesempatan, berlututlah. Pukul kepalaku seratus kali, lalu panggil aku kakek seratus kali. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu hari ini. Zhang Chunju mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa membuatnya murahan. Bagaimana dia mempermalukan kita terakhir kali? Dia langsung mematahkan tangan dan kakinya dan melemparkannya ke jalan untuk mengemis. Ya, Saudara Wang, itu terlalu murahan. Orang-orang seperti ini harus dibunuh secara langsung, dan mutilasi baik untuknya. Sekelompok penduduk desa mengikuti dan membujuk satu demi satu. Sekarang selama mereka memiliki kesempatan, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyanjung Wang Bing. Bu, jangan khawatir, dengarkan aku. Aku tahu, Wang Bing Chong menatap Zhang Chunju dengan tatapan main-main, yang berarti belum terlambat untuk mempermalukan bocah itu terlebih dahulu, lalu melakukannya lagi. Zhang Chunju segera mengerti dan berkata dengan suara tajam, Anjing, jangan berlutut dulu. Hari ini murah untukmu. Yang Suan, Sunan sangat cemas hingga air matanya keluar. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia tentu tidak tega melihat Yang Suan berlutut dan bersujud di depan begitu banyak orang. Namun di sisi lain, jika tidak, Yang Suan takut akan nasib buruk hari ini. Wang Bing sudah benar-benar pergi sekarang, dan dia juga buta hukum. Dia bisa melakukan apa saja. Yang Suan menghela nafas dan menatap Wang Bing Dao, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Wang Bing berkata dengan senyum menghina, Jangan khawatir, aku serius dengan apa yang aku katakan. Selama kamu berlutut, membenturkan kepalamu seratus kali dan memanggilku kakek seratus kali, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu hari ini. Semua orang mengira Yang Suan senang karena dia mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yang Suan telah ditangisi oleh Wang Bing, seorang idiot. Wang Bing benar-benar badut, melihat bahwa dia selalu berhubungan dengan Sunan, Yang Suan sebenarnya terlalu malas untuk peduli padanya. Tetapi sekarang tampaknya orang ini bertekad untuk mati hari ini. Baiklah, aku tidak akan repot-repot denganmu. Kamu dan Sunan minta maaf. Aku pikir tidak ada yang terjadi hari ini. Yang Suan masih berencana untuk memberi Wang Bing kesempatan. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kepala bocah ini memompa. Bocah itu masih idiot. Hahaha. Wang Bing bahkan menutupi perutnya dan tersenyum sehingga air matanya keluar. Dasar bodoh, sepertinya kamu tidak melihat bentuknya saat ini. Sebentar lagi, saat komisaris Drup Tian Cheng tiba, saya akan menjadi seorang multijutawan. Dalit tingkat rendah sepertimu, demi kaum elit bangsawan kita, lakukan apapun yang mereka mau. Jangan kira sapi itu lepas setelah tinggal di kota selama beberapa hari. Aku akan membangunkanmu sekarang. Ayo, bantu aku dan bangunkan dia dulu. Wang Bing dengan marah berkata bahwa dia sudah keterlaluan. Nada bicaranya meniru nada bicara kaisar dalam drama TV. Beberapa gangster langsung menyerbu Yang Suan ke arah pria itu. Yang Suan, Sunan ingin menyerbu, tetapi Zhang Hua Fang menangkapnya. Kau gila, bukan. Biarkan mereka menghajar si pecundang. Mungkin mereka tidak akan mempermalukan kita saat amarah mereka hilang. Pada saat ini, beberapa tongkat gangster, botol anggur, dan senjata pembunuh lainnya telah mengenai kepala Yang Suan. Penduduk desa lainnya menyaksikan kejadian itu dengan penuh minat, menunggu teriakan si idiot itu. Ah, 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 beberapa teriakan berturut-turut. Semua orang tercengang. Mereka memang menunggu teriakan itu, tetapi itu bukan Yang Suan. Tetapi para gangster itu, tidak seorang pun melihat bagaimana Yang Suan menembak. Para gangster itu terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah, menyemburkan darah ke mulut mereka. Namun, Yang Suan berdiri di tempat dengan tenang, seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sial, berikan padaku. Siapapun yang membunuhnya hari ini akan mendapat hadiah. Ketika Wang Bing bereaksi, dia sangat marah. Menurutnya, bahkan jika Yang Suan bisa bertarung lagi, dia tidak akan mampu menahan pengepungan lebih dari 200 penduduk desa. Sekarang semua penduduk desa melihat kepala Wang Bing Ma, dan ketika mereka mendengar kata, hadiah, mereka segera pergi ke Yang Suanyong seperti air pasang. Tidak, Sunan menangis dengan air mata. Begitu banyak orang mulai bersama-sama sehingga Yang Suan harus dibunuh di sini hari ini. Namun, dia tidak hanya diseret oleh Zhang Hua Fang, tetapi juga tidak dapat menahan gelombang penduduk desa dengan wanita lemahnya. Aku hanya bisa melihat Yang Suan dikelilingi di tengah. Namun, saat berikutnya, klik, letakan yang tajam. Dengan teriakan Wang Bing, seluruh pria itu berlutut dengan satu kaki, dan tulang kakinya patah. Yang Suan muncul dengan aneh di belakang Wang Bing. Semua orang bodoh. Ketika mereka bergegas menuju Yang Suan tadi, mereka hanya merasakan bunga tiba-tiba muncul di depan mereka, dan kemudian seorang pria hidup menghilang di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, teriakan Wang Bing terdengar dalam waktu kurang dari sedetik. Ini luar biasa. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu punya uang, kan? Mata Yang Suan memancarkan sedikit kesuraman dan berkata dengan dingin, itu benar. Aku punya banyak uang, itu cukup untuk membeli hidupmu. Setelah itu, Yang Suan mengambil pisau palem lagi dan memotongnya di bahu Wang Bing. Dengan suara berderak, Wang Bing mengangkat bahu dan menarik bahunya yang besar. Semua orang tercengang, bukan hanya karena keterampilan Yang Suan, atau karena cara kejam orang ini, tetapi karena dia samar-samar merasakan semacam ketakutan dan kegelisahan dari hatinya. Namun, Yang Suan hanya sedikit pembunuh. Dibandingkan dengan juara sejatinya Hou Ziwei, itu seperti debu di setetes air dalam ember, tetapi telah membuat lebih dari 200 orang ketakutan. Di mata Yang Suan, Wang Bing lebih rendah dari serangga kecil. Tetapi serangga itu sangat berisik sehingga Yang Suan tidak keberatan membunuhnya. Yang Suan, jangan impulsif. Sunan dengan cepat bereaksi dan berteriak. Dia tahu betul bahwa Yang Suan bukanlah orang yang sia-sia, apalagi pecundang. Dia takut Yang Suan Zen akan menyebabkan kehidupan manusia. Kamu gila, bukan? Zhang Hua Fang juga bergegas maju dan menarik Yang Suan pergi. Dia tidak berada di Yang Suan, tetapi masalah ini juga karena dia. Jika Yang Suan benar-benar menyebabkan kehidupan manusia, dia tidak bisa menyingkirkannya. Cepat, Zhang Hua Fang menyaret Yang Suan keluar. Wang Bing sekarang telah mematahkan tulang kaki dan satu bahunya. Jika itu terjadi sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, itu adalah tangan Yang Suan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, setelah beberapa saat, Wang Bing harus menjadi seorang multijutawan. Mematahkan tulang seorang multijutawan bukanlah hal yang mudah. Dasar bajingan, kau tahu bagaimana cara mencari masalah denganku. Nanti, kau akan menyerahkan diri dan mengatakan bahwa kau sendiri yang melakukan semuanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Hua Fang menyaret Yang Suan keluar sambil mengumpat. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah apakah ia akan terlibat dalam masalah ini. Sudah ku bilang, urusan hari ini belum selesai. Zhang Chunju berkata dengan keras di belakang, Aku tidak akan mengkhawatirkanmu hari ini. Ketika Komisaris Grup Tian Cheng datang dan membayar kita uangnya, aku akan melihat bagaimana aku menghadapimu. Kakak kedua, aku tidak menginginkannya. Itu sama sekali bukan urusanku. Kau baru saja melihatnya, itu semua ulah anjing ini. Jika kau ingin membalas dendam, cari saja dia. Zhang Hua Fang ketakutan dan memohon belas kasihan. Bu, apa yang kau bicarakan? Sunan sangat marah sehingga ia menghentakkan kakinya dan menarik Yang Suan ke depan. Ia berkata dengan gugup, kau yang mengemudi duluan. Aku akan tinggal di sini untuk menghadapinya. Sambil berbicara, dia menarik Yang Suan Cao dari mobil. Hentikan dia dan jangan biarkan dia pergi. Zhang Chunju berteriak cepat. Sekelompok penduduk desa segera berlari ke depan mobil untuk memblokir jalan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Yang Suan, tetapi mereka masih memiliki keberanian untuk memblokir jalan. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba bertanya-tanya, tidak, Komisaris Grup Tian Cheng belum datang. Seharusnya masih lama sebelum waktunya. Sekelompok orang baru saja bereaksi. Baru saja mereka khawatir tentang kebisingan, tetapi mereka mengabaikannya. Yang Suan tidak bermaksud menghabiskannya di sini. Ketika dia mendengar suara ini, dia ingat bahwa masih ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tunggu sebentar, aku akan melakukan sesuatu. Yang Suan tersenyum mudah pada Sunan, lalu berjalan menuju kerumunan, memanggil daftar dari ponselnya dan berkata, diam dan angkat tangan saat Anda mengklik nama. Kerumunan tidak tahu mengapa, jadi mereka semua tenang dan melihat Yang Suan. Li Chun Fu, Kiao Fugui, Supositor Yaoyang, Suge Dagang, Telur Besi Huang Fu. Yang Suan memerintahkan, nama tujuh atau delapan orang sekaligus. Tujuh atau delapan orang di kerumunan itu mengangkat tangan mereka dengan ragu. Orang-orang ini tampaknya jujur, mereka tidak membujuk Wang Bing tadi. Bahkan ketika mereka melihat bahwa mereka akan melakukannya, mereka mengucapkan beberapa patah kata persuasi. Salah satu dari mereka ditampar karenanya. Apa yang kalian inginkan dari kami? Seorang petani tua yang mengenakan sepatu kain bertanya dengan curiga. Yang Suan memandang beberapa orang dan tersenyum, kalian beri aku nomor kartu dan berikan kalian dana pembongkaran sekunder sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Hahaha, orang ini benar-benar idiot. Dia pikir dia siapa. Mungkinkah aku takut dan bodoh? Aku tadi seperti sapi. Beraninya aku menyakiti orang. Para petani tua yang disebutkan namanya juga menggelengkan kepala dan mendesah satu demi satu. Salah satu dari mereka dengan ramah membujuk, anak muda, jangan terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu di masa depan. Kamu harus pergi dulu. Yang Suan tidak menjelaskan apapun dan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uang langsung ke beberapa orang. Pembayaran pembongkaran pertama telah diberikan sebelumnya. Informasi semua orang ada di sini. Yang Suan hanya perlu memberikan namanya. Sting. Segera, ponsel seorang petani tua berdering. Ponsel itu rusak dan layarnya habis. Petani tua itu menyeka layar dengan lengan bajunya. Ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba menatap seperti lonceng tembaga. Pilar baut, ada apa denganmu? Beberapa petani tua di dekatnya bergegas berjalan. Orang tua itu tenang untuk waktu yang lama dan berkata dengan suara yang luar biasa, seseorang memberiku sejumlah uang lebih dari satu juta. Buang saja. Siapa yang akan memberimu uang tanpa imbalan? Tepat setelah seseorang mengucapkan setengah kalimat, telepon genggamnya berdering. Ketika dia melihatnya, matanya langsung terbelalak. Kemudian telepon genggam orang lain juga menerima pesan teks satu demi satu yang semuanya berisi sejumlah besar uang. Ini, beberapa petani tua sangat bingung. Salah satu dari mereka bereaksi, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap yang suan dan berkata dengan heran, apakah kamu komisaris yang dikirim oleh grup Tian Cheng? Apa? Begitu yang lain mendengar ini, mereka tercengang. Seseorang meraih telepon genggam petani tua itu, melihat pesan teks di layar dan berseru, itu benar-benar pembayaran pembongkaran grup Tian Cheng. Tidak mungkin, Zhang Chunju berkata dengan keras, sama seperti dia, bagaimana dia bisa menjadi komisaris grup Tian Cheng. Itu hanya kebetulan, itu kebetulan, seorang pria mengambil alih pembicaraan dan berkata, dia baru saja menyebut beberapa nama, dan orang-orang ini baru saja menerima pembayaran pembongkaran. Itu mungkin kebetulan, apakah dia benar-benar komisaris grup Tian Cheng? Cepat telepon dan tanyakan, sekelompok orang tiba-tiba terbakar. Seseorang yang biasanya bertanggung jawab untuk menghubungi grup Tian Cheng menelpon grup Tian Cheng untuk menanyakan. Setelah mendengar jawaban pihak lain, ponselnya jatuh ke tanah dengan keras, dan bergegas berlari ke Yang Suan. Wajahnya tersenyum seperti bunga, adik kecil, kamu adalah komisaris yang dikirim oleh grup Tian Cheng. Aku telah lama melihat bahwa kamu berbeda dari yang lain, ada dua mutanah dan sebuah rumah tua di sana. Lihat berapa banyak yang bisa aku berikan. Sikap pria itu telah memperjelas bahwa Yang Suan adalah komisaris grup Tian Cheng. Sekelompok penduduk desa segera menyerbu ke arah Yang Suan seperti air pasang, tertawa lebih cerah dari satu orang, semakin dekat dari satu orang, dan mengubah wajah mereka lebih cepat dari bunglon. Yang Suan melirik kelompok itu dengan jijik dan berkata dengan, Lemah, pembayaran pembongkaran telah dibayarkan. Kalian harus mengemasi barang-barang kalian dan pergi. Sekarang perusahaan ingin secara resmi mengambil alir tanah itu. Adik kecil, kalian salah. Seorang pria menjilati wajahnya dan berkata sambil tersenyum, kami belum menerima uang kami. Mengapa ini berakhir? Minggir, Zhang Chunju menyingkirkan kerungunan dan masuk. Melihat ekspresi Yang Suan, dia tampak seperti orang yang berbeda, tersenyum lebih cerah dari bunga. Keponakan Yang Suan, ternyata Anda adalah komisaris yang dikirim oleh Grup Tian Cheng. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Lihatlah kesalahpahaman itu. Keluarga ku memiliki tanah paling banyak. Kami semua adalah saudara kandung. Berikan saja lebih banyak. Lagi pula, Grup Tian Cheng juga mengatakan bahwa Anda memiliki hak untuk memutuskan jumlah kompensasi. Kami tidak menginginkan lebih. Apakah menurut Anda 50 juta tidak apa-apa? Yang, Suan saling memandang dengan mata bodoh dan berkata sambil tersenyum tipis, 50 juta. He he, Anda juga tidak punya 50 sen. Kenapa Zhang Chun Ju tidak senang? Kenapa mereka semua memiliki Li Chun Fu, tetapi keluarga ku tidak memilikinya? Dengan cara ini, keluarga ku akan mengalah dan membiarkanmu memberi lebih banyak. Menurut jumlah kompensasi Li Chun Fu dan mereka, mereka dapat memberi lebih dari 1 juta, dan tanahku pasti 20 juta. Yang Suan menggelengkan kepalanya tanpa suara, menatap Zhang Chun Ju dan perlahan mengucapkan sepatah kata, gulingkan. Sebelum Zhang Chun Ju berbicara, beberapa penduduk desa di dekatnya tidak sabar untuk mendorongnya ke samping dan memarahi. Komisaris berkata, Jika Anda tidak memiliki keluarga, pergilah dan jangan tunda waktu semua orang di sini. Setelah itu, dia menoleh dan menyanjung Yang Suan dan berkata sambil tersenyum, Adik kecil, kami baru saja melihat keluarga ini tidak bahagia. Kami akan membereskannya untukmu nanti. Menurutmu kapan dana pembongkaran kami akan tiba? Yang Suan tersenyum tipis, Sudah ku bilang bahwa pembayaran pembongkaran sudah diberikan. Berkemaslah dan keluarlah sebelum gelap. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.